Pemirsa Jelang Pemilu 2024, elektabilitas Partai Perindo terus mengalami kenaikan. Elektabilitas Partai Perindo berhasil melewati ambang batas parlemen. Lembaga Survei Political Weather Station atau PWS merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik Jelang Pemilu 2024. 8 partai diprediksi lolos ke DPR. Survei dilakukan pada tanggal 1 hingga 8 November 2023 terhadap 1.220 responden. Pelaksanaan survei menempatkan PDI perjuangan pada posisi pertama sebesar 19,8 persen. Menyusul di urutan kedua Partai Gerindra dengan elektabilitas 17,1 persen. Kemudian di urutan ketiga Partai Golkar memperoleh elektabilitas 10,1 persen. Partai Demokrat berada di urutan keempat dengan elektabilitas 9,8 persen. Partai Nasdem di urutan kelima sebesar 8,7 persen. PKB berada di urutan ke-6 dengan perolehan elektabilitas 7,2 persen. Ketujuh PKS sebesar 7 persen. Kedelapan partai Perindo berhasil meraih elektabilitas sebesar 4,3 persen. Ini artinya Perindo berada di atas ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold sehingga membuka jalan menuju parlemen di Senayan. Sementara PAN berada di posisi ke-9 dengan elektabilitas sebesar 3,9 persen. Ketujuh P3 sebesar 2,9 persen. Sedangkan partai politik lainnya memperoleh elektabilitas 3,7 persen dan tidak tahu sebanyak 5,5 persen. Hasil survei PWS menunjukkan bahwa elektabilitas partai Perindo terus meningkat jelang pemilu 2024. Ambang batas partai politik masuk parlemen diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4 persen dan berlaku secara nasional untuk semua anggota DPR. Demilbutan Años Laporkan.